Pemirsa puluhan siswa di sekolah di Paris, Perancis pada Jumat 24 September mendapatkan suntikan COVID-19. Hal ini dilakukan saat negara itu bersiap untuk mewajibkan remaja menunjukkan kartu kesehatan untuk akses di beberapa tempat umum. Lebih dari 100 siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas melawan ketakutan mereka terhadap jarum suntik di sekolah menengah di Derod. Saat kampanye vaksinasi untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun terus berlanjut. Di antara mereka adalah Florian Paris-Aduvo yang mengatakan dia disuntik untuk bisa pergi keluar dengan teman-teman di restoran dan berpergian lagi. Hari ini saya membuat vaksinasi karena pertama untuk bisa keluar dengan teman-teman di restoran, untuk bisa pergi ke malam dengan teman-teman, untuk bisa bekerja di sekolah atau bisa melakukan aktivitas di eksteriur. Menurut angka dari Kementerian Kesehatan, 71 persen remaja sejauh ini telah mendapatkan setidaknya satu dosis vaksin dan 62 persen divaksinasi sepenuhnya. David Martin yang mengelola program vaksinasi di sekolah menengah tersebut mengatakan bahwa meskipun jumlahnya telah melonjak, dokter tidak memiliki cukup akses ke anak-anak dan orang tua yang meragukan vaksin tersebut. Dia mengatakan mereka mengandalkan sekolah untuk menawarkan lebih banyak kesadaran tentang pentingnya suntikan vaksin bagi kaum muda. Menurut data dari Kementerian, jumlah remaja yang divaksinasi dengan setidaknya satu dosis meningkat dari 770 ribu pada awal Juli, menjadi lebih dari 3,5 juta pada 26 September. Kenaikan tingkat vaksinasi sebagian dapat disebabkan oleh pengumuman bahwa untuk memasuk ke restoran, bioskop, tempat budaya, dan kereta api. Mulai Kamis 30 September, remaja harus menunjukkan kartu kesehatan, menunjukkan bukti vaksinasi, tes PCR negatif, atau pemulihan baru-baru ini dari COVID. Dari Paris, Perancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.